Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Liat Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting Girang bukan main bisa nonton konser Coldplay bareng sosok ini, sang biduan terpukau, gak bisa berwot-wot. Sosok penyanyi dangdut Ayu Ting Ting terlihat menonton konser Coldplay di Stadion GBK pada Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Melalui postingan di akun Instagramnya, Ayu memamerkan euforia dirinya saat sedang menonton konser band asal Inggris itu. Namun sang pedangdut rupanya tak hadir seorang diri, ia terlihat datang menonton bersama sang adik, Asifanuraini dan suaminya turut datang menonton konser Coldplay bersama sang kakak. Selain itu, Ayu Ting Ting juga terlihat menonton bersama seorang aktris sekaligus presenter Hesti Purwadinata. Tak hanya itu, rupanya Ayu Ting Ting juga terlihat datang bersama seorang pria yang juga ikut duduk bersamanya. Momen bahagia itu lantas ia bagikan pada akun Instagram miliknya at Ayu Ting Ting 92 pada tanggal 16 November tahun 2023. Ayu mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali menonton Coldplay dan berhasil membuat dirinya terpukau. Terkeren, pertama kali nonton langsung dibuat terpukau olehnya at Coldplay gak bisa berwot-wot pokoknya, see you in the next concert braw, tulisnya. Beragam komentar datang dari warganet menanggapi postingan yang diunggah oleh Ayu. Seheboh itu konsernya, Adam lihat penampilan bundanya Bilkis, salam sehat, tulis at Rahmawati. Hesti ampe pangling liatnya, cantik banget, apalagi Ayu, tulis at Nunum Mario. Cantik-cantik semuanya, Hesti dan Ayu Ting Ting, tulis at Layla. Seru banget pasti, tulis at Aderasi. Diketahui bahwa Coldplay baru saja merampungkan penampilannya pada konser di GBK tanggal 15 November tahun 2023. Tak lupa pihak Coldplay juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar di Indonesia melalui unggahan Instagram story-nya. Pihak Coldplay mengungkap bahwa mereka telah menunggu selama 25 tahun untuk menggelar konser di Jakarta. Tak lupa mereka juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah menunggu kedatangan Coldplay. Well, better latte than never. It took us 25 years to get to Jakarta and it took me until the best stage section of the show to remember to post this photo. It's hot and steamy and absolutely amazing. Thank you for waiting for us. W. X. Tulis Coldplay. Ah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kami membutuhkan waktu 25 tahun untuk sampai ke Jakarta dan saya butuh waktu hingga bagian best stage dari pertunjukan tersebut untuk mengingat untuk memposting ini. Panas, beruap, dan sungguh menakjubkan. Terima kasih telah menunggu kami. W. X. Terima kasih telah menonton!